Intro Sahabat Youtuber dan Kresnawan Jumpa lagi bersama kita yaitu di channelnya Vankomar Come back to my this channel Vankomar Apa kabar? Semoga kabar baik, sehat selalu ya Tidak kurang satu apapun Kembali dengan Vankomar ya Dengan konten-konten yang lebih menarik lagi ya Kali ini Vankomar di hari Minggu Tanggal 30 April 2023 Tolong dipastikan ya channelnya Vankomar Sudah di subscribe tulisannya Sudah di subscribe itu tandanya Kita sudah mendukung Sudah memberikan semangat Buat Vankomar mencari Ide-ide kreator ya Kreatif untuk memberikan konten yang lebih menarik lagi Buat kita semua Kali ini Vankomar mengangkat tema yaitu Target tinggi PSSI DC GAME 2023 Persatuan sepak bola seluruh Indonesia Persatuan sepak bola seluruh Indonesia yaitu PSSI Memang target tinggi jelang menghadapi gelaran SEA GAME 2023 Yang mereka menargetkan mendali emas bagi tim nasional atau tim nas Indonesia U22 pada ajang tersebut Target tersebut diungkap pelatih Indah Sabri Usai sesi latihan pada pemusatan latihan TISI ya TIS Center Di lapangan B Senayan Jakarta Kamis 2 Maret 2023 kemarin Ia tentu harus punya target Targetnya mendali emas Tidak mungkin kita membawa tim dengan target di bawah Bebar Indra kepada sejumlah media Kami tidak mau hanya jadi partisipan Tapi kan itu harus diusahakan Inilah yang diupayakan tambah Indra Indra mengukapkan bahwa saat ini menjadi waktu yang tepat bagi semua pihak Untuk bersama-sama mendukung perjuangan Garuda Muda Apalagi Indonesia telah puasa digelar selama 32 tahun di ajang SEA GAME PSSI Pemerintah itu support kita termasuk teman-teman media juga harus ikut mendukung Ini sudah 32 tahun tidak dapat emas Itu harus dioptimiskan dengan pesimis Tegas eks pelatih Bali United ini Untuk diingat Indra Sapri bukanlah sosok baru sebagai pelatih timnas Indonesia Ia telah memiliki rekam jejak panjang bersama timnas Indonesia di berbagai kelompok umur Indra Sapri terakhir turun di ajang SEA GAME pada edisi 2019 Digelar di Filipina Saat itu Garuda Muda takluk dari Vietnam dengan skor 0-3 Pada partai final Ia harus puas meraih mendali perang Indra Sapri kemudian ditunjuk untuk menjabat direktur terakhir PSSI pada kepengurusan PSSI Periode 2019-2023 Ia didapuk sebagai pelatih pengganti Sintayong Untuk timnas U22 khusus untuk SIGIM Yang akan berlangsung di Kamboja pada tanggal 5 sampai dengan 17 Mei 2023 Demikian informasi target kita untuk mendali emas Semoga berhasil timnas Garuda Indonesia Semangat terus Jangan dikasih kendor ya Raihan kita adalah mendali emas Kita sudah 32 puasa Sahabat Youtuber timnas Hayo kita bangkit untuk meraih emas Ya Sudah 32 kita tidak meraih emas Sampai ketemu lagi di MyDish Channel Pankomar Pankomar undur diri See you next again Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton